Shalom, Hores, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapak di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh puji, hormat, dan kemuliaan layak kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih setia dan kasih karuniamu yang sudah tercurah, memeliharakan dan memberkati kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari ini pun adalah karena anugerahmu. Karena itu kami ingin menjalani hari ini di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar biarlah menuntun dan memberkati kami di dalam menjalani hari yang kau anugerahkan ini. Dan terbukakanlah hati pikiran kami untuk boleh menerima, mengerti, dan menghidupi. Dalam namamu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timoteus. Satu Timoteus satu, pasalnya yang ke-17. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala jaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mengangkat puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Sesungguhnya adalah sikap penyembahan yang patut setiap saat kita nyatakan lewat diri kita, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan umat Tuhan di dunia ini. Oleh karena lewat pujian, hormat, dan kemuliaan yang kita ungkapkan itu, di sana dinyatakan suatu pengakuan tentang perbuatan dan kasih Allah yang besar yang sudah tercurah kepada kita, yang mengangkat puji syukur kepadanya. Demikianlah dari bacaan yang kita dengar bersama tadi pun, Paulus mengerti dan menyatakan ungkapan pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang dia sebut sebagai raja segala jaman, Allah yang kekal itu telah mencurahkan kasih karunianya kepadanya. Dan hal itu dapat kita mengerti dari ayat-ayat atau nats, di mana sebelum bacaan kita tadi tertulis. Di sana tertulis bahwa kasih karunia Tuhan telah tercurah kepada dirinya, di mana Tuhan melayakkan dirinya menjadi hambahnya lewat mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil, yaitu berita pengampunan dosa dan keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus menyadari kelayakan ini bukan berdasar dari kebaikan dirinya atau apa yang sudah dia lakukan melalui hidupnya kepada Tuhan. Sungguh sebaliknya lah yang terjadi bahwa sebelumnya dia adalah penganiaya jemaat yang ganas dan karena itu sesungguhnya terbilang sebagai orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi keberadaan yang demikian tidak menghalangi kasih karunia Tuhan tercurah kepadanya. dalam memanggil dia menjadi hamba bagi Tuhan. Dari hal itulah Paulus kemudian mengenal dan mengimani makna atau kebenaran kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada dirinya dan kepada semua orang. Dan itulah yang menjadi dasar pemujiannya kepada Tuhan. Saudara-saudara dari hal itu kita dapat mengerti beberapa pesan yang disampaikan kepada kita lewat firman ini. Yang pertama oleh dan berhadapan dengan kasih karunia Tuhan sesungguhnya sesungguhnya seberapa besar pun dosa kita tidak menghalangi kasih karunia Tuhan itu tercurah kepada kita. Tidak juga mensyaratkan terlebih dahulu adanya pertobatan dari diri kita untuk menerimanya. sebab demikianlah juga tertulis dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Atau dalam nad selain seperti yang dikatakan Paulus pada fasal ini dari ayat ke-15 sampai ke-16 sana dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya untuk mendapat hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang diminta dari kita dalam menerima kasih karunia adalah penerimaan dalam rasa syukur dan dalam sukacita dan oleh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudara kasih karunia bagi diri Paulus tidak saja berkuasa mengampuni dosanya yang besar tetapi juga sebagai dasar melayakkan dirinya menjadi pemberita Injil di tengah dunia ini. Dan dari hal itu telah nyata bahwa keberadaan dirinya yang tidak sempurna bukanlah menjadi syarat ketika dipanggil menjadi pemberita Injil tetapi semata keberadaan yang tidak sempurna itu dapat menjadi kesaksian yang menyatakan betapa besar kemurahan Tuhan oleh kasih karunianya yang sudah tercurah kepadanya. Karena itulah Paulus dapat menjadikan dirinya sebagai contoh orang yang paling berdosa tetapi layak dipanggil menjadi hamba bagi Tuhan. Demikian dikatakan juga dalam ayat ke-12 disana tertulis Aku bersyukur kepada dia maksudnya kepada Tuhan yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Yang ketiga saudara-saudara oleh karena kasih karunia Tuhan itulah yang sesungguhnya menghadirkan sukacita dan kegembiraan besar bagi diri Paulus dalam melayani Tuhan sebab pelayanannya tidak lagi tergantung atau bergantung pada perasaan atau keadaan dirinya atau situasi yang sedang dia hadapi tetapi berdasar pada penyertaan Tuhan dan anugerah tuntunan oleh roh kudus baginya dan itulah yang memberi kekuatan baginya ketika di dalam pelayanannya dia menghadapi tantangan yang besar bahkan nyawa pun yang menjadi taruhannya saudara-saudara yang keempat tentu juga buah yang nyata atas kasih karunia yang telah tercurah itu adalah hidup berkemenangan atas dosa dengan kata lain diri Paulus telah berubah mengalami transformasi dan juga mengalami pencerahan akan pengenalan yang benar terhadap Tuhan demikianlah ia meninggalkan perilaku lama dan menjalani hidup baru demikianlah saudara-saudara pesan firman yang kita baca ini juga menyapa kita sama seperti diri Paulus kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menerima kebesaran kasihkarunianya menerima pengampunan dosa kita dan menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal serta memanggil kita sebagai hamba baginya dan karena itu marilah setiap perkataan maupun perilaku dan pelayanan kita menyatakan penyembahan di dalam roh kepada dia yang boleh menyaksikan segala puji hormat kemuliaan bagi namanya dan lewat kehidupan yang demikianlah banyak orang juga boleh terpanggil untuk datang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus menerima kasihkarunianya dan mengangkat puji hormat bagi kemuliaan namanya terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus amin mari kita berdoa terima kasih ya Yesus firmanmu boleh disampaikan pada pagi hari ini sungguh kami pun boleh memberitakan firmanmu hanya karena kasih karuniamu saja dan setiap hal yang kami alami dalam kehidupan kami boleh mengkayati kebaikan kebaikan Tuhan lewat kasih karuniamu yang memeliharakan meneguhkan dan memberkati kami karena itu kami serahkan hidup kami pun ke dalam tangan tuntunan Tuhan dalam menjalani hari ini biarlah setiap apa yang kami kerjakan adalah yang berkenan di hadapanmu dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa amin Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi rumpah hibur ketiganya yang Esa Haleluya Haleluya ketiganya yang Esa Hormat bagi Kristus Tuhan kalam jadi manusia Hormat bagi Raja Kereja Juru Selamat Dunia Haleluya Haleluya Juru Selamat Dunia Haleluya Haleluya Ketiganya yang Esa Haleluya Haleluya Ketiganya yang Esa KAKP STV KAKP STV KAKP STV Terima kasih.